Halo semuanya, apa kabar kalian semua hari ini? Baik dong Jadi hari ini, seperti yang kalian minta-minta dari beberapa video belakangan ini Karena ada satu restoran yang lagi happening banget Happening banget nih Kita lagi ada di mana nih, Grashya? Kita lagi ada di Gedebuk 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 jatuh Gedebuk jatuh Ini tuh restoran nasi uduk, punyanya Kak Nextar Wars Atau Gedebuk itu Gerobak Uduk Jadi yang dijual itu nasi uduk Tapi katanya nasi uduknya itu beda sama nasi-nasi duk lainnya Jadi saat kita masuk, kita pengen cobain resepnya Ponex Carlos Tapi aku gak bisa makan banyak Aku gak bisa cobain ayam goreng soalnya Kasih ya Aku sariawan banget Tapi gak apa-apa, karena mereka juga ada menu-menu lain yang gak keras Aku yang berkuah kuah aja ya Yuk kita cobain Banyak banget daripada kalian yang pengen kita nyobain Gedebuk Punyanya Konex Carlos Nah hari ini kita bakal nyobain banyak menu-nya Karena sekarang udah siap nih Karena hari ini kita gak cuma mau nyobain ayam gorengnya Tapi ada juga menu ayam bakarnya yang katanya spesial banget Siapin makanan kalian, kita makan bareng-bareng yuk Nah ini dia nih Selamat datang Kita hari ini dimasakin sama Konex Carlos ya Gak gue yang makan Jadi luar biasa banget Ini hari keberapa? 7 ya? Ketujuh udah buka Seminggu? Belum ada Belum, belum seminggu Belum ada seminggu, hari itu hari apa ya? Capu Belum ada seminggu guys, lihat yang makan guys Rame banget guys Gila guys, penuh sampe kedepan-depan tuh Tuh Mantep, mantep Wah ini berarti mantep dong nih Cepet nikah udah sih, amin Jadi kita sekarang masuk, kita cobain yuk Udah dateng nih minuman kita Jadi selain banyak makanan, minumannya banyak ya? Ini apa nih? Ini aku, Farika Changi Jok, suka anakku Farika Changi Jok, kalau aku kiam boy Kalau ini minuman-minumannya itu rada-rada terinspirasinya itu sama minuman-minuman Kalimantan Pontianak gitu ya Jadi kelasannya itu mestinya agak autentik gitu ya Hmm Kita cobain yuk Aku cobain kiam boy-nya ya Jadi ini kiam boy-nya itu bener-bener ada kiam boy-nya di bawah nih Ini ada buahnya Ada buahnya Dan keliatannya ini segar banget Asam-asam manis-manis gitu Tapi dia gak terlalu manis banget Jadi masih wangi kiam boy-nya masih berasa Khas kiam boy itu ada rasa asin-asin gitu ya Dan dia minumannya itu gak banyak serat-seratnya gitu Jadi kayak bener-bener halus gitu, udah cairan gitu Nah kalau ini Bener-bener sari kacang hijau Jadi tuh gak encer banget Masih kerasa kayak ada jusannya kacang hijau gitu loh Dan enaknya terlalu manis Oh iyalah enak banget loh Iya Jadi dia rada-rada kayak ada kasar-kasarnya gitu Milky-milky gitu Tapi manisnya tuh pas banget Kita cobain makanannya yuk Kamu supnya ya karena kamu lagi Iya aku disclaimer dulu nih Jadi aku lagi ada saryawan gede banget Dan anggih hijau aku lagi ngilu Karena habis disetel kawatnya Jadi aku cuma bisa makan yang lembek-lembek doang Tapi untungnya ada sop disini ya Untungnya disini ada sop-so Ada sop-so Iya aku makan sop-so sama sayur asam Oke jadi kita mau cobain dulu Aku mau cobain dulu ayam gorengnya deh Jadi ini ayamnya kamu pesen yang ada sayur asamnya juga ya Jadi dia namanya paket gedebuk gitu Nah itu tuh udah lengkap banget Dikasih sayur asam juga Terus ada ayam gorengnya Ini ada bisa pilih paha atau dada Terus ada kermesan tahu tempe sama sambalnya Nah ini sambalnya nih Sambalnya ini Sambalnya rasa konek sih mantep banget Wangi terasi banget Terus udah gitu agak halus ya Enggak seberbiji-biji cabai kayak sambal-sambal pada momen Terus dia ada kayak campuran antara sambal ulek sama sambal saus gitu bentuknya Iya jadi kayak agak kental-kental gitu ya Keliatannya sih wangiterasinya berasa banget Satu lagi kamu pesen apa ini ayam bakar ya Paket yang sama tapi ayam bakar Tapi kita pesen yang dada ayam bakarnya Terus ada juga sayur asamnya Nah sayur asamnya ini lengkap nih Ada labunya ada jagungnya Ada kacang panjangnya juga Hmmmm Kuahnya sih kayaknya Warnanya menjanjikan Oh Ada pedes-pedesnya Enak loh Hmm Berasa banget Asamnya berani Terus ada pedes-pedesnya tuh Berasa kayak cabai bener-bener cabai gitu Dan ada manisnya juga ya Karena kamu lagi sakit mulut Aku beliin kamu perkedel Wah jadi empuk Supaya empuk Jadi bisa nyobain ini sama ini sama sob Sementara kamu cobain ayamnya dikit ya Oke Aku cobain ayamnya dulu ya Ini ayamnya guys Jadi ayamnya itu digorengnya itu Beda sama ayamnya pada umumnya Karena dia tuh rada ada tepung-tepungnya di luarnya ya Jadi ada sedikit Terinspirasi dari KFC Tapi sedikit Kayak cuma lapisan tipis banget Jadi keliatannya crispy banget Dan ini Ada keremesannya juga Jadi makannya mesti pakai nasinya Nah ini nasinya itu Katanya beda sama nasi udhuka ini Aku mau coba nasinya dulu ya Ini nasinya itu Harum Aku mau cobain deh Wangi nasinya tuh berasa Bawang gorengnya juga ada diatasnya tuh Bikin dia lengkap Ini uniknya Dia santannya nggak terlalu kelampau banyak Jadi rasanya tuh mild gitu Jadi nasi uduk tapi rasanya dikecilin dikit Nah jadi makannya itu harus pakai lauknya Kamu suka nggak nasinya? Suka banget sih Udah gitu masaknya pas gitu loh Nggak terlalu Nah ya puluhannya bagus Puluhannya bagus Bisa nggak? Enak ya? Nah sekarang aku mau coba pakai Sambel Sama ayam sama keremesannya ya Ini guys ayamnya Langsung ya aku cobain pakai sambelnya Uw aku pengen Kamu nanti sobnya ya Aku pengen padahal Karena aku pitesin nih buat kamu Aku sisain nih buat kamu nih ya Nah Oke Aku coba dulu nih Pakai nasi susul pakai keremesan juga Udah Pakai nasi sama keremesannya Udah 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 Ini iya lebih cocok makan pake laut tahunya bud ya? kamu cobain tahunya tahu ya aku ya empuk nih tahu kasihan aku jadi gak tega deh abis ini makan barbecue yuk mana bisa ini tahunya pake sambalnya wajib banget karena sambalnya itu bagian inti daripada mas Yudut ini ya wow gimana? sekarang giliran-giliran bisa makan dia mau cobain sotonya ini isi sotonya tuh ada bihun ada kol ada tomat suiran daging ayam umping dan ada telur hmm telur rebus nih aku mau cobain dari bihunnya dulu sama kuahnya hmm gimana? soalnya tuh kayaknya kuah kuah kuning gitu tapi gak perlu agak kelir-kelir gitu loh kayak pas banget buat hangetin badan hmm buat yang giginya lagi sakit juga pas ya jadi tuh kita udah dateng pas pembukaan terus saking ramainya guys salt out gitu salt out jadi kita waktu itu akhirnya memutuskan ah nanti aja tunggu sekalian minunya lebih lengkap jadi kita dateng hari ini bisa nyobain sotonya ayam bakarnya ternyata enak-enak juga nah kebetulan hari ini ada yang punya nih ada yang punya? kue kue gimana? itu gak dateng gitu jadi kita tutup kan eh datengnya sore iya tapi yang penting kita udah ngertulasi kan iya yang penting itu kan dateng untuk support nah jadi karena koneksi ini sebenernya backgroundnya kan sama aku mirip-mirip lah ya kita sama-sama orang Kalimantan orang-orang Kalimantan Barat sebenernya ini sama-sama tutup love gitu oh itu profesi tapi ini background gua oh iya iya jadi kalo aku sih cocok nih gua soalnya rasanya ke Kalimantanan gitu jadi rasanya gak terlalu manis terus kalo kamu gimana? sambalnya juara sih bener banget lengkap jadi harus pake ini tadi pake aku pake tahu pake kremes sama setahunya eh pake sambalnya terus sayur asum gila karena ini pertama tapi ada untungnya nih kalian datengnya iya kita bisa nyobain yang bakar nih selain bakar terus ini kan kalo yang waktu pertama itu kita nyari bahan baku tuh buat sama kayak di konten itu susah hmm jadi sekarang baru dapet suppliernya eee ya masih nyari yang paling mirip gitu ini masih nyari yang paling mirip tapi ini aja udah mendekati weee tapi rasanya sih udah baru buka seminggu lah ya udah juara banget iya ini dan ini bener emang harus dimakan satu kesatuan gak bisa kaya satu-satu nasi hidup dulu ini kenapa dia lebih light gak kaya nasi hidup kita bener-bener lebih soft karena dia harus makannya bareng-barengan air asem harus bareng sama ayam atau tau gitu itu baru satu kesatuan itu baru jadi ini sensasi yang beda lagi dalam memakan nasi uduk ini gak ada yang dominan ini gak ada yang dominan kok kok dong dominan dong apa yang dominan apa ukuran nya gak apa tapi jangan sampai dingin ini kalo panas panas oke gue cobain deh ini ayam bakarnya ya jadi setelah hampir seminggu buka ini salah satunya favorit ini aku kasih geret dulu deh ya kasih geret ya gimana ya bakarnya ini pak oke pak lu makan tanpa sambel dulu deh kalo aku tanpa sambel ya iya tanpa sambel aja aku suka banget dagingnya sih tapi empuk banget ya empuk banget ya makanya aku bisa di oh udah bagian dadanya yang biasa terkenal keras nih wooo langsung pecah bagian dalemnya gila ini high white nya banget sih emuk emuk banget nah lu makan bagian ini deh banyak bumbu bagian sayap ya mantep waduh kok 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 yang udah makanannya pengen lagi ya gue mau makan pengen ini udah makan dua piring hehehe apa lagi bumbunya yang ngantungan jadi bumbunya manis basicnya dari kecap gitu ya iya tapi nah bedanya ini bukan bumbu kecap lu bisa ngerasain sendiri lah ini bukan sekedar kecap iya udah lacak gitu udah ada rempah-rempahnya dan ini semuanya tuh handmade eh handmade lagi gue kan buatan sendiri lacakan lacakan kita sendiri lah jadi ayam gorengnya enak buat kalian yang suka yang simple-simple tapi kalo yang suka lebih rasanya lebih dalam lebih kompleks rasanya bener-bener bikin sendiri bumbunya bukan beli bumbu jadi wooo dan ayamnya mbok yang dadanya pun udah mbok bumbunya pun merasa pamit banget mantep-mantep ini ini mantep jadi sebenernya ini ya kita patut bangga juga halangan youtuber khususnya ini put vlog ya makin banyak di Indonesia makin beragam juga dengan penonton yang beda-beda konten yang beda-beda dan kita saling support ya sama lain kalo gue gue tuh seneng banget kemarin waktu gue undang temen-temen put vlog yang entah itu dari youtube atau instagram gue undang pagi dateng dan itu sebenernya hatinya lebih ame karena gue salat tanggal wah blognya salat tanggal iya waktu gue kasih undangannya itu salat bulan jadi ada yang ada yang bulan-bulan yang penting kita semua saling kalo di food vlogger itu kita semua saling support tapi yang gue seneng tuh semuanya saling support ini hebat komunitasnya bagus sehat karena kita makannya banyak makannya thank you thank you udah ada thank you konex belum cobain perkedelan iya iya masih banyak lagi pokoknya ada yang kurang tinggal bos mantap ini yang saya seneng langsung hilang makanan sepenuhnya thank you thank you yuk sorry motor selamat makan mantap nah kan kalo yang nah ini sekarang kita mau cobain juga sayur asemnya secara lebih detail ini sayur yang paling aku mungkin cintai di Indonesia kamu harus cobain deh pake labunya iya labunya tuh empuk ini jujur salah satu sayur asem yang enak walaupun dia kayak cuman sadis tapi yang enak rasanya pedesnya itu loh kayak nendang-nendang manja gitu ya ini perkedel digoreng-garing keliatannya di luarnya udah dikasih telur juga jadi ada kayak semacam lapisan telurnya wuh padat-padat wuh isinya kentang ya kita coba perkedelnya ya wuh 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 kan ada dagingnya ya kok gurih banget ya gurih banget ya gurih banget ya dalamnya tuh ada kayak daun-daunan seledri gitu dan rasa kentangnya tuh bener-bener gurih banget ini baru pake sambal pake sambal perkedelnya ini wuh aku tadi pake sambal gak ada obatnya ya nah ini kalo kata konex gak ada obatnya jadi thank you banget kalian udah nonton kita makan di Gedebook sesuai dengan request kalian kita selalu bacain jadi thank you banget like video ini kalo kalian suka jangan lupa komen juga kasih kalo kita makan makanan seru lainnya ya kita ketemu lagi siapa di Selatan Jumat dan Minggu ya untuk Jumat kita ketemu lagi di video berikutnya ya semuanya yaa yaa